Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas 4 Istanbul Yang soleh dan soleha Bertemu lagi dengan Miss Intan Dalam pelajaran tematik Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tematik Tema 3, subtema 3, muatan IPA Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan Kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita Misalnya, peduli terhadap hewan dan tumbuhan Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit Misalnya, tanaman tomat yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar Hal itu dikarenakan tanaman tersebut kekurangan air dan nutrisi Jika keadaan tersebut berlangsung terus menerus Maka tanaman tersebut akan mati Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit Misalnya, burung merpati yang sakit karena tidak terawat dengan baik Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup yang lain Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap Sama halnya dengan tanaman tomat Jika burung merpati tetap didiamkan tanpa adanya perawatan Maka burung tersebut akan mati Perhatikan tabel berikut ini Tabel berikut berisi tentang ciri-ciri hewan yang terawat dan ciri-ciri hewan yang tidak terawat Ciri-ciri hewan yang terawat yaitu yang pertama Tubuh yang tegak dan bergerak lincah Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok Kemudian yang ketiga, kulit bersih dan tidak ada luka Dan yang keempat, mata terlihat jernih, terang dan tidak keru Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat Yang pertama, tubuh cenderung lemas, lunglai dan bertenaga Kemudian yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok Yang ketiga, kulit terdapat luka Dan yang keempat, mata berair atau bernanah Sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan Atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkasiat sebagai obat Tanaman obat keluarga biasanya ditanami di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas Manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis Contoh manfaat tanaman obat adalah sebagai berikut Contoh tanaman obat yang pertama adalah temulawak Temulawak mempunyai manfaat yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah Selanjutnya, contoh tanaman obat yang kedua yaitu adalah daun siri Daun siri mempunyai manfaat untuk mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, dan sebagai obat kumur Yang ketiga yaitu daun seledri Daun seledri mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan darah Jeruk nipis Jeruk nipis mempunyai manfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam Selanjutnya ada kunyit Kunyit mempunyai manfaat sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol Untuk tugas tematik pada hari ini yaitu Teman-teman silakan carilah keterangan dan gambar mengenai tanaman obat keluarga Kemudian tempelkan gambar tanaman obat tersebut Dan tuliskan manfaat, cara menanam, dan cara merawat tanaman obat tersebut Tuliskan hasil informasi tersebut sesuai format pada buku Bupena 4A pada halaman 203 Nah untuk tanaman obatnya Teman-teman hanya mencari contoh satu tanaman obat saja Nanti teman-teman cari gambarnya, kemudian cari keterangan, manfaat, cara menanam, dan cara merawat tanaman obat tersebut Dan ditulis pada buku Bupena 4A halaman 203 Oke teman-teman selamat mengerjakan Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas Demikianlah pembelajaran tematik Tema 3, subtema 3, muatan IPA pada hari ini Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Yirobil Alamin Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton